Buat dapat dikatakan saling berpotongan Jadi, benda-benda Dikatakan saling berpotongan Jika benda-benda tersebut saling bertemu Oh, berarti ada talian yang ini Ada talian seperti ini Ini Mereka bergabung, bertemu Jadi satu Memotongnya, berarti Garis Garis berpotongan Ini juga garis Ini Sama Gambar kali di atas Dapat kalian ilustrasikan sebagai Dua garis perpotongan Dua garis perpotongan Ada garis X seperti ini Garis X seperti ini Tapi terbalik Sama garis tanda plus yang agak mereng Ada gini juga Tanda silang Garis A dan B Di atas Merupakan dua garis berpotongan Karena bertemu di satu Bagaimana dengan kedua garis di samping Apakah kedua garis Ini berpotongan Ingat Kedua garis tidak akan berpotongan Jika sering bertemu Seperti ini Menurut akan mengetahui Apakah kedua garis tersebut dapat sering bertemu Coba lapar panjang kedua garis Perhatikan garis warna hitam Hercin Tadi di atas Sapa sana Sudah ku taruh ke kota-kota itu ya Sapa ku letak-letak Kalau ada orang gimana dari kotak-kotak itu dua ini kalau engkau nih letak disini apa sayang kenapa enggak rekam aku lihat berita aja mana ada rekam orang biasanya hape begini kan bebas ma tunggu ma mau dibawa ke sekolah enggak dek benar enggak aku lihat orang orang juman gini bukan gini enggak ni akan gini lihat petai mana mamak nampak dari situ ya dah bisa bohong nampak di TV ya Allah itu kan kaca adik-adik aku udah bilang orang rumah gini bukan gini itu sih namanya rekam ini orang normal dia orang rekam gitu lah dia apa lampu itu hidup semua di dapur tua hidup di lampu di dapur itu di luar juga hidup habis darus nanti ada si kucing bang langtua nanti tuh mampak kan mampak udah mampak mampak orang sama mampak kan 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 pasti aja buat konten yang lucu apa bisik-bisik situ makanya tadi pergi terus ayo baca dek emangnya bau kuih kusokor ngapai awal semacam ini yang satu tuh minum susu siapa sermon adik sebenarnya enggak boleh makan makan minyak tadi tuh oh sermon berarti lama lah balik ya lama lah balik kamu mau nanyakan itu bah biar tahu tugasnya besok besok hari hari Rabu ayah yang penting kan udah jelas maksudnya hari Rabu hari Rabu kan udah pergi jam berapa perginya gitu jam sembilan udah pergi bawa barang lah kan termos iya kak naik apa kalian motor naik apapun aku ada aku ada sewa karpet kemarin kata jindo bisa gak saya diitungantar ya iya kak iyalah aduh jam sembilan berarti pagi-pagi bisa gak masih siantur ngantaran anak-anak sekolah masih iyalah biar tahu kalau nak tahu kenapa jadi nah eh yang serius badan mujak kau kau susun genduk men abad 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 selamat menikmati